Seorang polisi tidak hanya bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga untuk meringankan beban warga. Memujudkan bakti kepada warga, personil Polsek Nurusalam Aceh Timur menyambangi seorang warga yang sudah mengalami kelumpuhan selama 9 tahun untuk memberikan bantuan. Kapolsek Nurusalam Ibtu Abdullah membawa sendiri bantuan ke rumah Tengku Abas. Bantuan berupa sembako dan peralatan tidur ini diantar langsung ke mantan guru mengaji di desa Kedibagok II yang sudah 9 tahun menderita lumpuh. Bantuan ini merupakan bagian dari program Polda Aceh bernama Kue Surga, guna mewujudkan kepedulian perhatian anggota kepolisian terhadap nasib rakyat. Bantuan ini merupakan bagian dari program Polda Aceh bernama Kue Surga, guna mewujudkan kepedulian anggota kepolisian terhadap nasib rakyat. Bantuan ini diterima langsung Tengku Abas sambil duduk di tempat tidurnya. Mengajak berbagi sedikit rejeki yang ada pada kita untuk meringankan beban biaw. Mudah-mudahan bantuan yang kita berikan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Program Kue Surga ini direncanakan akan terus berjalan, sehingga setiap bulan ada masyarakat yang terbantu, termasuk warga disabilitas yang sudah tidak mampu bergerak apalagi bekerja. Hananan, sang istri dari Tengku Abas, mengaku terharu dengan bantuan Kue Surga tersebut. Dia hanya bisa berterima kasih atas perhatian kepolisian kepada keluarga Tengku Abas. Sudah, lupa, senang. Tapi lagi terima kasih mengajak hati bantuan Pak Kaposek. Kue Surga adalah program berbagi yang digagas Kapolda Aceh untuk warga kurang mampu. Program ini meliputi bantuan sembako dan bedah rumah, serta beberapa bentuk kegiatan lainnya. May Munzir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur. Terima kasih telah menonton!